Intro Saudara-saudari yang terkasih Salam kamir kekaguman ilahi Mengarah pada iman dan rahmat Tungkling, 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 tungkling Saudara-saudari yang terkasih ini Sepasang pengantin Dengan khas budaya Jawa atau Sunda Dengan mempelai wanitanya antennya panjang Sehingga kalau sungkem pada orang tua Bisa nyolok mata orang tua Mencelakai karena terlalu panjang Tetapi pengantin pada saat melangsungkan perkawinan Itu disebut raja sehari Karena apa? Banyak orang melayani Banyak orang menghibur mereka Tidak akan ada yang menolak keinginan mereka Kalau minta sesuatu Maka mereka disebut raja sehari Kling, 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 kling Sehidup semati Saudara-saudari yang terkasih Kenapa bulan November, Desember disebut bulan baik? Karena musim hujan Bulan baik untuk pernikahan Kalau nanti hujan lebat Mereka sudah punya teman untuk tidur bersama Dan akhirnya saling mengisi Malam di kalah hujan Selalu bersama-sama Maka mereka sering juga Bulan madu ke tempat-tempat yang menyegarkan Yang masih memberikan keindahan Dalam kehidupan sehari-hari Saudara-saudari yang terkasih Dalam tradisi juga ada Namanya perkawinan turun ranjang Kalau seorang wanita nikah dengan seorang laki-laki Kemudian laki-lakinya meninggal Atau sebaliknya Wanitanya meninggal Dan mereka harus menikahi adiknya Yang masih bujang Dan kemudian mereka disebut turun ranjang Dulu saya pikir turun ranjang itu Karena pernikahannya tidak se-level Sehingga yang satu melorot Karena mungkin levelnya lain Sehingga harus tidur gelaran tikar Yang satu di kasur Tetapi turun ranjang ternyata tradisi Dimana seorang laki-laki atau perempuan Mengawini saudara suami atau saudara istrinya Yang lebih muda Karena Atau lebih tua juga Karena Meninggal istrinya atau suaminya itu Nah ini Kemudian menjadi tradisi yang disebut Turun ranjang Sedara-sedari yang terkasih Injil hari ini ternyata Yesus berhadapan dengan Orang saduki Yang tidak percaya pada kebangkitan Dan orang saduki juga bertanya Tentang perkawinan ini Perkawinan bahkan tentang Turun ranjang juga Itu terjadi juga di tradisi Orang-orang Yahudi Dia bertanya Yesus sang guru Kalau ada orang yang Wanita menikahi laki-laki Dan dia punya Tujuh atau delapan saudara Kemudian Karena tidak punya anak Kemudian Laki-lakinya Bapaknya meninggal Maka dia harus Menikahi Adiknya Adiknya laki-laki Meninggal lagi Tidak punya anak Dia harus menikahi Adiknya lagi Sampai kesekian kalinya Tujuh kali Kemudian Nanti Kalau mereka semua sudah mati Mana yang menjadi suami Dari istri tadi Karena Itu untuk memprotes pendapat Bahwa ada kebangkitan Orang mati Orang saduki Tidak percaya Maka kalau ada kebangkitan Orang mati Lalu Siapa Suami sah Dari istri Yang mengawini Tujuh saudara itu Yesus mengatakan Kamu sesat Kamu tidak tahu Bahwa Allah itu Bukan Allah orang mati Tetapi Allah orang hidup Di surga Tidak ada kawin Dan dikawinkan Hidup mereka Sudah seperti malaikat Maka disebutkan Allah Abraham Allah Iska Allah Yaakob Maka Kamu jangan membayangkan Bahwa hidup Setelah kematian itu Sama dengan Sedih dunia ini Ketika Masih kita hidup Di dunia Yaitu Ada istri Ada suami Ada anak Kemudian makan ini Makan itu Lapar Haus Dan seterusnya Hidupnya sudah Seperti malaikat Artinya Tidak ada Kawin Dan dikawinkan Lalu orang Yaudi Yang biasanya Seiya sekata Dengan orang Apa itu Orang Saduki Orang Parisi Yang biasanya Seiya sekata Dengan orang Saduki Kali ini Berbeda pendapat Karena Diskusinya tentang Kebangkitan Orang mati Karena orang Parisi Percaya akan Kebangkitan Orang mati Sedangkan orang Saduki Tidak percaya Sudara-sudari Yang terkasih Lalu orang Parisi Menjawab Pada Yesus Tepat sekali Katamu Guru Bahwa Memang Dalam Setelah kita Mati Tidak ada Kawin Dan dikawinkan Kehidupan Sudah seperti Malaikat Sudara-sudari Yang terkasih Dalam hidup ini Ada Orang Yang Tidak menikah Karena memang Sejak lahir Dia punya Kelainan Ada orang Yang Tidak menikah Karena dibuat Oleh orang lain Ingat ya Kita tahu Pengawal-pengawal Dari para putri Itu biasanya Dikebiri Supaya tidak Macem-macem Dengan sang putri Atau permaisuri Dan juga Ada yang Tidak kawin Karena kemauannya Sendiri Demi Kerajaan Allah Maka Sebetulnya Semangat Para Orang-orang Yang bergaul Kemurnian Bergaul Tara Tidak menikah Itu semangatnya Adalah Ingin seperti Menggambarkan Kehidupan Setelah mati Yaitu Tidak kawin Dan dikawinkan Dan itu Sudah bisa Dilihat Dalam kesaksian Orang-orang Kudus Maupun Orang-orang Biasa Para biarawan Biarawati Yang mencoba Menghayati Niatnya Kaulnya Dengan hidup Wadat Tidak menikah Karena Secara teologis Di balik itu adalah Memberi gambaran Tentang Eskatologis Tentang datangnya Kerajaan Allah Dimana orang Tidak Butuh Kawin Dan dikawinkan Kehidupannya Sudah Lain Daripada Di dunia ini Tentu saja Ini Mereka yang Sungguh-sungguh Menghayati Kehidupan Jangan sampai Ada yang Mencuri-curi Walaupun Sudah Kaul Tetapi Mencuri-curi Kesempatan Untuk Mendapatkan Pasangan Tentu saja Ini Tidak Diizinkan Karena Tidak Sesuai Dengan Kaulnya Maka Sudara-sudari Yang terkasih Ketika Kita Menghayati Hidup Di dunia Ini Seakan-akan Hidup Yang Sudah Dijanjikan Tuhan Dalam Kerajaan Allah Setelah kita Meninggal Maka Kita pun Akan Bersikap Seperti Malaikat Mencoba Bermurah hati Kepada Orang-orang Di sekitar Kita Mencoba Tidak Terlalu Serakah Dengan Harta Yang Kita Kumpulkan Mencoba Untuk Merasakan Bahwa Semuanya Ini Adalah Pemberian Tuhan Dan Harus Dikembalikan Kepada Tuhan Yaitu Dengan Perantaraan Orang-orang Di sekitar Kita Yang Menjadi Wujud Nyata Kehadiran Tuhan Yaitu Orang Miskin Orang Tersingkir Orang Sederhana Para Janda Dan Orang-orang Yang Membutuhkan Perhatian Kita Maka Maka Sudahkan 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 Kita Membawa Semangat Hidup Kita Di dunia Ini Seperti Semangat Ketika Kita Sudah Dalam Kerajaan Allah Yaitu Cerminan Sedikit Tentang Kerajaan Allah Hidup Malaikat Hidup Para Kudus Di dunia Ini Dengan Selalu Membawa Kegembiraan Kedamaian Penghiburan Kepada Orang-orang Yang Membutuhkan Yang Menjadi Wujud Nyata Kehadiran Tuhan Yang Mengajak Kita Untuk Menanggapinya Salam Kamir Kekaguman Ilahi Mengarah Pada Iman Dan Rahmat Di di T T T T T T Terima kasih.